Terlalu irit Nah, parah ya Untuk pokoknya parah Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Jadi kita menuruskan Video yang kemarin yang kita upload Ini Fish airnya orang Jakarta Teman-teman Dan Sedikitnya sudah Dikasih gambaran yang kemarin Tentang bunyinya Atau Kendalanya teman-teman Jadi kendalanya ini Di Koplingnya Ini berisik banget teman-teman Untuk koplingnya Cuma ini mau dihidupin Cuma bensinnya sudah Habis teman-teman Jadi pas datang itu Udah gak ada bensinnya Gak tahu Sengaja dikosongin oleh Ekspedisi atau gimana Dan ini Kosong banget bensinnya Gak ada Jadi Pas mau nyoba dihidupin Udah gak Bisa hidup lagi Udah gak ada bensinnya Tuh Jarumnya juga Udah Di E Tuh Udah gak bisa hidup Jadi Mending Kita langsung Bongkar aja Karena Untuk Kemarin Sempat dihidupin Kan Untuk Kendalanya ya Jadi sekarang Tinggal kita Bongkar aja Kita eksekusi Apa aja Penyakitnya Dan ini Kalian mau di Porting harian Teman-teman Dan ini juga Yang Satria Yang kemarin Belum beres Masih proses Bersihin Teman-teman Jadi Masih di Cleaning 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 Service Jadi Karena Keraknya Kerak Bandal semua Teman-teman Jadi agak Lumayan Susah Ini Pario Juga Water pump Seal water pump Bocor Jadi Lumayan Kerjanya Untuk Yang Satria Mungkin Bentar lagi Sekarang kita Bongkar dulu Yang Peace Air Nah oke Teman-teman Ini udah Kita bongkar Untuk Peace Air Yang Orang Jakarta Punyanya Mas Herman Teman-teman Dan Jadi Ini Saya Cuma Bertanya Gan Oke Ini Si Oke Berisik Aja Bos Nah Jadi Cuma Pengen Bertanya Teman-teman Sebenarnya Ini Spek Apa Oke Kita Bahas Satu Persatu Disini Jadi Untuk Apa Namanya Kopling Yang Berisik Kopling Yang Berisik Teman-teman Karena Kemarin Suaranya Cukup Parah Juga Dan Disini Kita Lihat Disini Ada Ring Besar Nah Ini Ada Ring Besar Untuk Di Krik Di Krikas Gigi Pompa Oli Untuk Gigi Pompa Olinya Apa Ini Punyanya Tahun Tua Ini Jadi Agak Sedikit Cembung Seperti Mangkok Sedangkan Untuk Yang Pool Clued Ini Rata Nah Mungkin Ini Karena Sistemnya Cembung Jadi Kalau Dibikin Kedalam Kalau Dibikin Kedalam Dia Mentok Ke Rengkes Sebelah Sini Teman-teman Kalau Dibikin Keluar Nah Dia Mentoknya Ke Gigi Sekunder Ini Nah Cuma Ganding Kudu Ditutupan Nah Jadi Pertama Seperti Itu Paham Ya Sampai Disitu Teman-teman Jadi Ini Karena Giginya Pake Yang Cembung Pake Yang Cembung Tahun Tua Jadi Kalau Yang Cembung Yang Arah Kedalam Dia Kena Rengkes Bagian Sini Jadi Harus Pake Ring Mungkin Logikanya Seperti Itu Nah Sedangkan Kalau Cembung Keluar Dibalikin Dia Mentok Ke Gigi Sekunder Bagian Sini Teman-teman Kopling Nah Cuma Ini Ringnya Terlalu Besar Dan Apakah Ini Bosnya Juga Terlalu Pendek Karena Yang Krikas Pulkut Sama Yang Krikas Sporty Di Bos Koplernya Itu Beda Teman-teman Pendek Dan Panjang Beda Nanti Kita Coba Buka Dan Kenapa Ini Berisik Nah Ini Ada Spasi Kita Lihat Ini Ada Spasi Tapi Kita Putar Lagi Nah Disini Gak Ada Spasi Teman-teman Ini Gak Ada Spelling Ya Kita Putar Lagi Untuk Sebelah Sini Tuh Ini Keras Nah Kita Putar Untuk Sebelah Sini Tuh Disini Spellingnya Banyak Jadi Antara Spelling Gigi Sekunder Sama Gigi Primernya Banyak Sedangkan Untuk Kita Putar Lagi Nah Disini Gak Ada Spasi Teman-teman Jadi Apa Penyebabnya Jadi Bunyi Kopling Berisik Itu Gak Sepenuhnya Dari Rumah Kopling Atau Kampas Atau Bosnya Kita Disini Seperti Tadi Diputar Itu Juga Pengaruh Berisik Karena Apa Jadi Ini Krikas Ini Gak Center Teman-teman Jadi Krikas Nggak Balanced Gak Center Seharusnya Ini Diputar Kalaupun Ada Spelling Tetap Dia Kalau Diputar Segimanapun Spellingnya Tetap Segitu Sedangkan Yang Ini Jadi Ini Gak Ada Spelling Tuh Nah Ini Gak Ada Spelling Teman-teman Kita Putar Dulu Nah Ini Banyak Spellingnya Banyak Jadi Pix Si Krikas Itu Geol Teman-teman Jadi Logikanya Kalau Krikas Ini Geol Dia Puternya Gini Gak Gak Sepenuhnya Center Kayak Gini Kalau Puternya Gini Otomatis Ke Kopling Jadi Berisik Teman-teman Karena Dia Ada Spelling Banyak Dan Juga Beban Teman-teman Ke Gigi Sekunder Jadi Otomatis Berisik Ya Dan Ini Mau gak Mau Kalau Misalkan Mau Bersih Mau Halus Jadi Harus Belah Mesin Kita Coba Putar Kayak Belah Ditu Kami Jelas Menurut Tatang Sutarman Kata Si Tokai Menurut Tatang Sutarman Dalam Buku Geografi Indonesia Menurut Tatang Sutarman Dalam Buku Geografi Dan Geofisika Krikas Giaol Gini Masang Gini Dago Gini Pumal Apakah Nama Giaol Bede Ya Bos Ya Bos Udah Udah Telen Bos Nah Ini Dulu Ini Satu Persatu Nah Coba Puter So Puter Tuh Teman-teman Kita Lihat Dia Geol Jadi Enggak Rata Ya Puterannya Jadi Otomatis Dia Punya Sepeleng Sama Gigi Sekunder Dan Juga Punya Peret Jadi Ada Seret Ada Longgar Makanya Bunyinya Berisik Gitu Jadi Intinya Seperti Itu Teman-teman Untuk Bagian Kopling Jadi Ini Mau Enggak Harus Di Belah Mesin Kita Lihat Untuk Bagian Kirinya Biar Lebih Jelas Biar Lebih Jelas Disini Nah Kita Lihat Kirinya Bos Oke Sebentar Jadi Ini Untuk Magnet Kita Lihat Magnetnya Udah Bubutan Pickup Udah Dipotong Bagian Belakang Dipotong Depan Dipotong Bagian Depan Dipotong Nah Ini Udah Bubutan Ini Speknya Makanya Saya Tanya Di Awal Video Ini Speknya Spek Apa Punya Saya Pun Ini Nggak Dibunggu Sama Sekali Teman Teman Cikobi Oke Nanti Ini Ada hubungannya Sama Blok Nanti Kita Bahas Untuk Blok Teman Teman Dan Kita Cek Dulu Untuk Krikasnya Disini Jelas Banget Banget Kesini Juga Goyang Goyang Nah Tuh Teman Teman Jadi Krikasnya Geol Parah Tuh Giginya Gerak Jadi Kalau Ini Krikas Ini Center Ini Gigi Pasti Diem Magnet Nya Kita Lihat Sini Nah Disini Jelas Tuh Ya Oke Pertama Ini Krikas Jadi Masalahnya Ada Di Krikas Kurang Center Untuk Bagian Yang Kopling Juga Di Gigi Primernya Nanti Kita Buka Dulu Penyebabnya Dari Mana Aja Nah Untuk Magnet Ini Kalau Pengen Enak Kalau Kayak Gini Teman Teman Kalau Kayak Gini Ini Kerasa Banget Geternya Ini Terlalu Tipis Untuk Harian Kurang Direkomendasi Sama Saya Apalagi Ini Pickup Sudah Dipotong Depan Belakang Sudah Dipotong Nanti Mungkin Ini Mending Ganti Aja Untuk Bagian Magnet Cari Yang Copotan Yang Masih Bagus Nanti Saya Konfirmasi Sama Mas Hermannya Apalagi Kek Borin Nah Ini Untuk Borin Nah Ini Yang Jelas Bos Demi Penggemar Setia DNS Racing Harus Kayak Gini Ya Bos Nah Pertama Ini Oversize 100 Teman Nah Ini Oversize 100 Piston Dan Pertama Jadi Ceritanya Mas Hermann Pengen Diporting Harian Motornya Nah Sedangkan Ini Kita Lihat Untuk Headnya Headnya Teman-teman Udah Disquease Ini Untuk Lebarnya Ini Sekitar Kalau Menurut saya Ini ada 9 Mili Cuma Kita Lihat Untuk Bagian Domnya Kubahnya Ini Kubahnya Ada Sedikit Umpak Disini Teman-teman Enggak Nggak Landai Nanti Ini Bisa Dibenerin Kalau Untuk Head Oh Dan Dulu Teman-teman Kita Break Dulu Karena Udah Ada Nasar Nah Oke Teman-teman Tadi Break Dulu Sebentar Ini Untuk Bloknya Jadi kan Katanya Pengen Diporting Harian Teman-teman Kata Mas Herman Dan Ini Bloknya Udah Diporting Terus Headnya Udah Disquease Nah Cuma Saya Ukur Ini Untuk Lubang Exos Disini Teman-teman Ini Udah Saya Ukur Tadi Nah Ini Lubang Exos Saya Ukur Ada Di 33 Teman-teman Jadi Ini Nggak Naik Sama Sekali Ini Masih Lubang Standar Nah Ini Portingannya Kemudian Untuk Lubang Transfer Untuk Lubang Transfer Ini Masih Standar Banget Lubang Transfer Masih Standar Lubang Bospot Standar Nah Ini Portingannya Portingan Apa Ya Untuk Bloknya Ini Masih Bisa Di Perbaiki Teman-teman Alhamdulillah Jadi Masih Pada Kecil Dan Cuma Untuk Spek Seperti Ini Ini Nggak Harus Bubut Magnet Seperti Ini Teman-teman Ini Emang Pasti Enak Untuk Bawahnya Enak Cepat Cuma Pasti Atasnya Itu Pasti Nggak Jalan Atasnya Diem Apalagi Ini Untuk Karakter Headnya Ini Headnya Udah Tipis Headnya Udah Tipis Banget Bubutnya Lebih dari 2 mili Ini Lebih dari 2 mili Dan Squeeze-nya Udah Pada Lebar-lebar Kita Lihat Untuk Squeeze-nya Ini Squeeze-nya 10 mili Teman-teman Squeeze-nya Mesti 10 mili Sama Seperti Standar Cuma Cuma Ini Udah Di Bubutnya Atau Di Kapasnya Terlalu Banyak Dan Ini Pasti Emang Bawahnya Enak Cuma Atasnya Pasti Nggak Jalan Karena Ini Kompresinya Terlalu Padat Apalagi Ini Pake Piston Piston Pimp Yang Agak Sedikit Nonghol Teman-teman Jenong Istilahnya Jenong Nah Jadi Untuk Block Piston Ini Nanti Kita Porting Porting Ulang Dibikin Harian Turing Teman-teman Sama Headnya Pasti Dibikin Lagi Dan Untuk Apa Namanya Magnet Pasti Ini Saya Ganti Pake Yang Standar Cari Nanti Saya Konfirmasi Lagi Ke Mas Hermannya Untuk Manipul Nah Manipulnya Udah Ditambah Lemporting Teman-teman Cuma Ini Untuk Bagian Bawah Naja Nanti Mungkin Ini Kita Rapiin Lagi Teman-teman Analisa Saya Seperti Itu Teman-teman Kalau Mau Motornya Halus Ya Terpaksa Harus Kita Belah Mesin Karena Yang Kenanya Itu Bagian Krik As Kalau Krik As Center Gak Ngegol Seperti Ini Ya Masih Bisa Saya Akalin Teman-teman Tapi Kalau Udah Ngegol Kayak Gini Ya Susah Mau Gak Mau Harus Belah Mesin Dan Resikonya Harus Ganti Sil Sil Kerikas Semua Lahir Krikas Harus Diganti Center Ulang Gitu Jadi Ya Jajan Banyak Lagi Beda Sama Yang Kemarin Yang Kemarin Yang Kaltex Bunyinya Juga Sama Di Kopling Berisik Cuma Itu Kan Kerikas Nggak Terlalu Parah Di Belah Mesin Karena Stang Yang Kena Stang Piston Yang Kena Jadinya Di Belah Mesin Dan Ini Balik Lagi Dan Ini Ada Yang Lupa Jadi Ini Motor Ini Tahun 2001 Teman Teman Ini Harusnya Udah Pulkut Tapi Kalau Dilihat Ini Mesin Kayak Mesin Tahun Tua Teman Teman Disini Masih Ada Bekas Setut Apa Kopling Kopling Kaki Disini Jadi Aslinya Enggak Kopling Kalau Keadaan Kayak Gini Jadi Kayak Mesin 97 Jadi Dikopling Bisa Enggak Dikopling Bisa Teman Teman Nah Jadi Ini Bekas Stut Tapi Ininya Enggak Bolong Tapi Masih Ada Ini Ini Enggak Masalah Teman Ini Sudah Dibuka Untuk Bagian Rumah Sekundernya Biar Lebih Jelas Teman Kita Lihat Tuh Jelas Banget Geolnya Ini Kita Lihat Yang Gigi Ini Teman Tuh Jadi Fix Inilah Harku Kasnya Harus Disain Terulang Oke Teman Teman Ini Motornya Jadi Ini Sudah Dibelah Cuma Aduh Sayang Ini Sebenarnya Kasian Sama Orangnya Jadi Sudah Jauh Dari Jakarta Kesini Belum Ngkos Kirim Belum Apa Jadi Kalau Enggak Maksimal Saya Juga Enggak Enak Gitu Takutnya Dia Malah Gimana Jadi Saya Semaksimal Mungkin Kalau Yang Jauh Itu Pasti Semaksimal Mungkin Penyakitnya Saya Telusuri Dan Jadi Ini Motornya Entah Gimana Entah Apalah Jadi Ini Sebenarnya Jadi Gini Ini Sudah Kita Bongkar Nah Jadi Pertama Dari Krikas Ini Kan Tadi Geol Teman Teman Nah Krikas Ngan Geol Nah Cuma Yang Jadi Masalahnya Itu Disini Teman Teman Ini Krikas Tahun Tua Makanya Makanya Saya Tadi Lihat Pas Di Bagian Sebelah Kiri Itu Di Perseneleng Ada Ini Teman Teman Tutup Ini 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 Bekas Apa Namanya Laker Yang Kopling Kaki Teman Teman Jadi Ini Itu Sebenarnya Krikas Panjang Krikas Sporty Ini Motornya Motor Sudah Full Clued Cuma Ini Krikas Panjang Tapi Ini Dipotong Teman Teman Krikas 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 Sudah Dipotong Dipendekin Nah Ini Kita Coba Bandingkan Ini Ada Krikas Krikas Yang Lagi Dibongkar Teman Teman Nah Jadi Ini Krikas Yang Polkut Ini Polkut Teman Teman Nah Ini Polkut Seperti 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 Untuk Bagian Rumah Lahar Terus Kemudian Agar Sedikit Kecil Kecil Lagi Teman Teman Jadi Kalau Apa Namanya Polkut Itu Di Bagian Gigi Primernya Itu Ada Dua Gigi Primer Yang Kecil Sama Yang Gede Teman Teman Jadi Sistem Dia Kayak Ini Jadi Gigi Primernya Itu Pake Punyanya FR80 Nih Ini Punyanya FR80 Sama Ya Cuma Ini Emang Pas Untuk Krikas Yang Panjang Nah Ini Krikas Yang Panjang Nah Tuh Ini Pas Ya Pake Krikas Yang Panjang Jadi Ini Dipendekin Dipendekin Teman Teman Nah Ini Dipendekin Untuk Ini Kan Gak Ada Gumpak Gumpak Teman Teman Gak 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 Nah Sedangkan Yang Ini Kan Sama Rata Nah Ini Dudukan Lahar Sebelah Sini Kemudian Yang Ini Rata Sama Dengan Yang Ini Krikas Tahun Tua Ini Dudukan Lahar Ini Rata Jadi Ini Dipotong Sampai Sini Teman Teman Dipotong Kemudian Nah Ini Ada Bolong Teman Teman Karena Ini Krikas Panjang Kan Ini Ada Bagian Oli Ini Buat Oli Ini Kesini Masuk Membasahi Buat Di Kampas Ganda Teman Buat Dikopling Ganda Makanya Ini Bolong Nah Cuma Ini Ini Sebenarnya Ini Gak Apa Kayak Gini Teman Cuma Yang Jadi Permasalah Itu Di Gigi Primer Nah Jadi Ini Nanti Bisa Aja Disenter Nama Saya Bisa Disenter Cuma Masalah Ini Nanti Bakal Enak Enggak Masalah Gigi Primer Ini Beda Sama Yang Bawa Takut Ini Kalau Kalaupun Ini Nyenter Krikas Nenter Sepeleng Terlalu Banyak Tetap Berisik Teman Teman Jadi Serba Salah Ini Jadi Gimana Jadi Kasian Juga Sama Orang Jadi Ini Kalau Misalkan Mau Paling Akalinya Ganti Bagian Kanan Aja Pakai Yang Panjang Kalau Pakai Pull Cloth Mau Yang Pull Cloth Nggak Bisa Diecer Teman Teman Nanti Cari Lagi Untuk Krikas Yang Pull Cut Ngeset Sama Gigi Primernya Itu Lebih Bagus Untuk Krikas Nanti Tinggal Pindahin Stang Share Doang Syukur Syukur Stang Share Yang Pull Cut Masih Bagus Nanti Jadi Bingung Ini Serba Bingung Teman Token Juga Bingung Jadi Bingung Ini Aduh Mau Diganti Semua Biaya Gede Kasian Udah Jauh Jauh Dari Sana Mau Diakalin Ya Takutnya Nanti Malah Tambah Gak Enak Udah Diakalin Ini Center Udah Bagus Cuman Nanti Takutnya Masih Ada Berisik Di Kopling Karena Ini Speleng Nya Renggang Apa Banyak Aduh Yaudah Nanti Mungkin Saya Ngobrol Dulu Sama Yang Punya Teman Teman Gimana Solusinya Karena Ini Bingung Juga Ini Untuk Kek Keringkes Keringkes Keringkesnya Juga Udah Udah Dicoak Udah Diporting Ininya Lihat Untuk Bagian Rengkes Nah Ini Bekas Mata Tuner Cuma Gini Doang Nah Ini Cuma Gini Doang Ini Ditambal Bekas Tambalan Nah Ini Ditambal Ini Banyak Yang Meski Dirapikan Lagi Teman Teman Ini Udah Tang Gini Mau Dibikin Standar Ya Pasti Nanti Dilem Kalau Nggak Dilem Mungkin Ya Kepaksa Dibikin Aja Sekalian Gitu Cuma Ya Balik lagi Ke orangnya Nanti Gimana Karena Ini Serba Salah Juga Ini Gula Gula Ini Untuk Bagian Rengkes Ya Dalam Nah Ini Kena Ini Teman Teman Kena Bandul Ya Ini Kena Krikas Teman Teman Ya Karena Mungkin Krikasnya Nggak Center Jadi Ya Banyak Banyak Ini Pusing Kasian Sama Orangnya Udah Jauh Jauh Gimana Ya Masalahnya Ini Dikrikas Doang Teman Teman Kalau Yang Lain Bisa Saya Perbaiki Cuma Yang Krikas Ini Takutnya Nanti Malah Udah Dipasang Di Center Gigi Primernya Nggak Bener Jadi Nanti Bongkar Dua Kali Yaudah Sampai Disini Aja Dulu Teman Teman Nanti Saya Obrolin Lagi Sama Yang Punya Konsultasi Dulu Motornya Kayak Gini Yaudah Nanti Info Selanjutnya Saya Kabarin Lagi Teman Teman Pokoknya Untuk Cek Analisa Kerusakan Peace Air Kali Ini Cukup Banyak Dan Ini Saya Udah Seteliti Mungkin Udah Seteliti Mungkin Teman Teman Penyakitnya Udah Ketahuan Udah Seteliti Mungkin Dan Mudah Mudahan Nanti Pas Naik Bisa Lebih Bagus Lagi Memuaskan Terima Kasih Untuk Teman Teman Yang Selalu Mendukung Channel Ini Kita Selalu Belajar Bareng Bareng Belajar Bersama Sama Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Ambil Yang Baiknya Buang Yang Buruknya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Setelah Kayaknya Gak ada Kerjaan Diputer Puter Terus Sakit Di pusat Ma